Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Jason Crossbeat ya teman-teman kali ini saya ingin memberi itu ya memberi tips-tips cara untuk memilih mutiara ya mungkin ini membahas tentang mutiara lawan ya membahas tentang mutiara lawan jadi di ikan lawan ini ada memiliki macam-macam karakter mutiara ada memiliki macam-macam karakter mutiara jadi baratnya mutiara itu di penilaian ikan lohan ada itunya ada apanya ada kelasnya ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 nanti saya sebutkan macam-macam jenis mutiara nya ya jadi di mutiara ini juga sangat penting kalau temen-temen mau memilih-milih ikan lohan jadi ya mutiara juga penting ya jadi di dalam mutiara lawan itu ada jenis-jenisnya jadi saya akan sebutkan yang mungkin untuk yang kasta pertama di mutiara ikan lohan ya pertama itu kalau di ikan lohan itu yang bagus adalah mutiara pasir mutiara pasir itu jadi ikannya mutiara nya full rintik kecil penuh ya penuh penuh kecil sekali dari harus puluh nasib apa mutiara harus puluh nasib dari muka sampai ke ekor yang bagus jadi mutiaranya mutiara pasir jadi titik-titik kecil titik-titik kecil rintik-rintik jadi mutiara nya harus puluh nasib dari kepala dari kepala sampai ekor puluh nasib signing terus mutiara nya pasir itu bagus banget ikannya itu rata-rata ada di ikan cencu ya temen-temen rata-rata ada di ikan cencu yang ada mutiara pasir nanti saya kasih lihat ikannya seperti apa jadi ikannya itu biasanya kalau di Indonesia ini yang saya tahu kalau mau cari ikan-ikan mutiara pasir ya bisa dari SPL SPL series itu kebanyakan mutiara pasir aries len-len KKM itu ya dengan KKM pokoknya len-len yang bawa len MP Malaysian perli biasanya mutiara nya kebanyakan didominasi sama mutiara mutiara pasir ikannya ikannya bagus hanya seperti itu terus yang nomor dua mutiara kombinasi eh bukan salah mutiara full cacing mutiara full cacing jadi mutiara full cacing itu ikannya dari kepala sampai sekolah ekor full nes mutiara signing tapi bentuk mutiara nya cacing cacing rapet-rapet itu itu nomor dua bagus tuh nggak begitu sulit kita kalau mau nyari ikan-ikan seperti ya bukan nggak begitu sulit sulit tapi maksudnya mutiara dengan mutiara full cacing dah banyak mungkin ya gambar-gambarnya teman-teman teman-teman udah bisa lihat ya kalau yang pertama tadi yang mutiara full pasir sini teman-teman mungkin ada yang belum pernah lihat ikannya nanti saya kasih lihat puluh cacing itu nomor dua ikannya harus puluh cacingnya kecil-kecil rapet gitu tuh bagus nomor dua dan yang ketiga mutiara kombinasi jadi jadi mutiara kombinasi itu kombinasi cacing pasir jadi mutiara nya dia cacing tapi setelah-setelah mutiara cacingnya itu dia ada kombinasi pasirnya dan mutiara pasir dan kombinasi itu juga bisa itu apa namanya kombinasi cacing sama jagung juga bisa jadi teman-teman kalau tahu apa ciri kasih kan teman-teman kampa pasti jadi rata-rata mutiara nya cacing besar cacing besar kalau enggak mutiara nya jagung dia titik tapi besar-besar itu jadi kombinasinya itu antara cacing sama titik-titik itu titik pasir kalau enggak titik jagung dia seperti teman-teman itu juga harus pulunas ya pulunas dari kepala sampai ekor baru signing mutiara kombinasi jadi kombinasi itu cacing sama pasir atau jagung tadi ya dan yang nomor empat itu mutiara jagung mutiara jagung mutiara jagung mutiara jagung itu kebanyakan ada di ikan kampa teman-teman mutiara nya jendol-jendol titik besar-besar itu namanya mutiara jagung mutiara jagung tapi mungkin kalau untuk diikan-ikan turun kontes udah jarang ya ikan mutiara jagung ya soalnya dihajar nanti sama mutiara sama tiga kelas di atas tadi sama mutiara kombinasi sama mutiara mutiara cacing mutiara pasir dihajar nanti kalau kita pakai mutiara jagung nanti susah ngawannya dari penilaiannya dan untuk yang nomor lima lima ya bener-bener lima itu blocking blocking itu taisik temen-temen taisil jadi taisik itu kan ikannya fullsilver ya fullsilver itu itu sebenarnya mutiara yang ngeblok ngeblok mengenya dia bisa sampai fullsilver itu yang terakhir teman-teman jadi teman-teman tips dari saya kalau teman-teman mau tarik pilih lohan ya dari segi mutiara sebisa mungkin ya sama tau wakian bisa dapat mutiara pasir tapi kalau ikan gini teman-teman ikan mutiara mutiara pasir itu satu dari buraya dia nggak kelihatan dia nggak kelihatan nanti dia mutiara pasir itu malah biasanya pengalaman ya saya saya dulu udah pernah juga punya ikan mutiara pasir jadi ikannya itu malah kelihatan bundul temen waktu masih buraya masih seukur empat sentian lah empat sentian itu ikannya bundul nggak kelihatan mutiaranya tapi dia masuk ke size 12 up itu mutiara baru pada tumbuh titik-titik apalagi ini sampai size 20 ke atas mutiaranya tambah penuh jadi gitu teman-teman ya sebisa mungkin teman-teman pahami aja karakter-karakter ikan karakter-karakter ikannya ya jadi untuk teman-teman ya yang mau memilih tadi kalau mungkin susah untuk nyari mutiara pasir bisa yang paling gampang ya sekarang mutiara kombinasi ya kombinasi mutiara cacing pun masih bisa kalau mutiara gul pasir itu nggak susah soalnya jarang susah kita nyarinya juga susah juga nyarinya jadi itu yang mungkin segitu dulu teman-teman video kali ini tentang pembahasan mutiara nanti mungkin besok kita akan bahas tentang bodi proporsional atau masalah fitik nanti kita bahas di video selanjutnya jadi teman-teman nanti bisa dari video ini nanti teman-teman ada pandangan lah untuk cara memilih ikan seperti apa ya ya mungkin cukup sekian videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati